selamat curi teman-teman ketemu lagi dengan saya di channel Alam Bali yang akan memberikan informasi seputar obyek wisata, adat budaya kuliner dan semua yang seru tentang Bali oke kali ini kita di jalan di jalan Sunset Route ini kita hamin berapa ini Pak hamin 13 berarti hamin 4 hamin 4 menjelang KTTG 20 kita lihat di Sunset Route hari Minggu sekarang ini kelihatan agak sepi malahan jalannya itu kita lihat itu ada tamu kenegaraan yang lewat dan dijaga beberapa polisi ini di Persipangan apa ini Pak Sunset Route deket Hotel Haris ya posisi masih di Sunset Route deket Hotel Haris deket Restoran Su City ah Restoran Jepang ya Pak ya iya ini jadi kita mau coba lihat ke arah underpass di mana itu Pak? Simpang Siur underpass Simpang Siur nanti kita coba menuju ke ini menuju ke Patung Ngurah Rai Patung Ngurah Rai nah Patung Ngurah Rai ya? Udah gini ya dia Pak? iya jadi kita lewat nanti lewat di jalan Bebas Ngurah Rai iya coba lihat seperti apa nanti kita lihat kondisinya di sore hari ini ini situasi Mendung Bali ini kita lihat Bapak-Bapak Polisi lagi lumayan sibuk dia ini kita lihat juga pamplet-pamplet recovery together recovery stronger pampletnya G20 yang akan penutupannya di tanggal 17 November atau sekitar 4 atau 3 hari lagi 4 hari sekarang tanggal berapa sih Pak? sekarang baru tanggal 13 sekarang tanggal 13 di depan nih masih belum banyak tamu jadi mungkin dari beberapa negara juga ataupun beberapa negara lain menginstruksikan agar para wisatawan tidak kembali terlebih dahulu sampai dengan akhir bulan ini karena ada KTT G20 agar tidak terkena macet sana sini ini sudah mulai di mana ini Pak? mulai masuk underpass underpass terlihat jalanan sepi ya Pak? ya sepi sementara lancar terpantau kemudian disini juga di murah rai ke selatan ada PPKM sekitar KUTE dan sebagainya jadi untuk ini apa kantor-kantor walk form home sementara sampai tanggal 17 jadi memang sepertinya memang dibikin sepi PPKM masyarakat agar tidak keluar-keluar ke Bali Selatan ini kita masuk mana ini Pak? masuk underpass underpass yang sebelah utara simpang simpang siur simpang semeraut ini pamplet G20 terpampang besar-besar sekali beberapa penjor penjor besar juga terpampang disini dipacang kita lihat pamplet lagi welcome to Bali Indonesia G20 Indonesia 2022 dilihat di setiap pertikaan ataupun tempat-tempat penting banyak polisi dan mobil-mobilnya terlihat dari Polres Gelungkung dari seluruh Bali Polres-polres dari seluruh Bali ini sepertinya disiagakan ya Pak? ya betul kemudian jangan lupa kita saksikan setiap jalan itu jaraknya sekitar 50 meter dipasangi ciri khas Balinya yaitu penjor penjor itu menunjukkan adat Bali bahwa menunjukkan betul-betul suasana di Bali menunjukkan keadaan adat Bali ini artinya masyarakat Bali pun memang betul-betul mendukung dan siap mudah-mudahan harapan penduduk rakyat Bali terlaksana dengan lancar dan sukses pelaksanaan G20 di Denpasar Bali tempatnya di daerah Nusa 2 jadi harapan kita harapan semua tentunya masyarakat dan bangsa Indonesia semoga sukses pelaksanaan G20 di Nusa 2 Bali untuk kebanggaan Indonesia juga ya betul-betul terutama masyarakat Bali jadi Bali ini dipilih karena sudah berbagai pertimbangan budayanya adatnya budayanya adatnya kenyamanannya dan tingkat keamanannya itu faktor yang menentukan tingkat keamanan dan tingkat kepedulian masyarakat Bali saya kira sudah tidak diragukan lagi tentang mengharapkan keamanan ketentraman dan kelestarian adat Bali ini masih terlihat sepi lenggang lenggang terus ini memang masyarakat kebetulan hari ini hari minggu jadi banyak masyarakat yang tidak bekerja ya betul-betul di perkantoran ini sudah mulai walk form home atau disarankan bukan disarankan lagi diwajibkan pekerja dari rumah jadi memang tidak banyak aktivitas di daerah Bali Selatan ini ini masih ada itu kita lihat pemasangan pamplet yang belum selesai juga itu masih 4 hari karena jadi di sepanjang hampir sepanjang jalan di yang nantinya akan dilaluin oleh tamu-tamu negara tamu-tamu keregaraan nanti ini dipasangin penjor dan pamplet-pamplet G20 ini kita masuk ke mana ini Pak yang underpass kita lihat di tolnya tutup apa enggak ini jadi sementara kita tidak masuk ke underpass tapi di samping underpass ini sebelah kanan menuju ke bandara kemudian sebelah kiri kita tol Bali ada pendara-pendara kenegaraan tentunya pendara yang beserta ikut G20 ya di depan tuh lihat kita syuting tuh dan ini tol Bali Mandara ini jalan tolnya tol di atas laut ini nanti juga mau di sterilkan kita lihat juga coba saya zoom di pendara-pendaranya pendara-pendiranya ini pendiranya tolnya ternyata masih bisa bisa masuk kita lihat mobil ini masih bisa dan kita muter arah bandara coba kita lihat bersama di area bandara murah rai PPKM di sebelah sana menuju Indonesia 2 PPKM sudah mulai disterilkan yang jelas diperketat ini seputaran bandara seputaran masjid ada bandara terus kemudian kita lihat situasinya Bali banget nih ya Pak ya banyak pinjor pinjor kita lihat ini situasi di bandara ternyata sepi juga pokoknya kalau tidak ada tamu kenegaraan yang pas lewat sepi banget jalannya oh ya ini dia badu landing sepertinya itu ada dua mobil mewah mobil abad dua dan itu di ini sama satu polisi sebelah kanan jadi motor motor polisi ini juga menggunakan motor listrik yang ramah lingkungan mobilnya juga itu dari produknya Hyundai dan Bulling yang dari Cina itu yang banyak dipakai nanti di KTTG20 ini terlihat juga masih sepi menjelang ke ini ada batik wah batik ini adalah mungkin sopir kenegaraan itu ada hayis banyak di pinggir jalan itu oh ya tamu-tamu dia mau menyebut tamu-tamu kenegaraan ataupun peserta G20 jadi disini banyak sekali mobil-mobil dari luar Bali mobil-mobil lewah sekelas minimal Ribbon ya Pak ya Ribbon Alphard itu di Bali sampai kehabisan mobil jadi ngambilnya dari luar Bali Jakarta Surabaya Bandung dan tempat lain kita lihat banyak-banyak mobil plat luar Bali yang dipakai untuk kepentingan KTTG20 ini nah ini kita di jalan pas areanya airport mau masuk airport masih terpantau lancar belum terlihat kesibukan kesibukan ya mungkin pas belum ada landing ya Pak ya ya betul belum ada landing dari tamu kenegaraan jadi ini banyak posisi per apa ya ya menunggu di pinggir jalan oke teman-teman sampai disini dulu liputan kali ini sepanjang perjalanan tadi kita lihat sepi nanti kita update lagi untuk yang di area selatan kita lihat seperti apa nanti di selatan apakah ada BBKM ataupun tidak jadi sampai disini dulu perjalanan kami sampai ketemu lagi di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati